Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. KPU Lebong mulai mempersiapkan pengiriman logistik ke TPS. Desa dan TPS Sulit akan diprioritaskan pengiriman logistik 3 hari menjelang pemilu. Sekretaris KPU Lebong Martoni menyampaikan, pengiriman logistik ke daerah TPS Sulit atau jauh dari gudang logistik dikirim selambatnya 3 hari jelang hari pencoblosan. Ada 2 TPS yang masuk kategori TPS Sulit di Kabupaten Lebong, yakni Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang berlapis Kabupaten Lebong. Pengiriman logistik akan diawasi oleh pihak kepolisian. Berdasarkan hasil survei sebelumnya, pengiriman logistik ke daerah tersebut akan digotong atau dipikul, mengingat akses ke daerah tersebut hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 dan jalan kaki. Distribusi logistik ke TPS itu kita rencanakan, dijadwalkan itu rencananya di Hamin 3, sudah mulai didistribusi ke TPS khusus, yang artinya TPS Sulit. Kita kan TPS Sulit itu hanya di Sungai Lisai, ada 2 TPS di situ, itu yang kita dahulukan, karena kita mengingat ambatan-ambatan tidak dikau ke depan, apalagi cuaca-cuaca hujan seperti ini. Jadi kita dahulukan yang TPS Sulit. Nah untuk TPS selanjutnya itu kita rencanakan di Hamin 2. Antisipasi cuaca ekstrim, logistik akan dikemas sebaik mungkin sebelum dikirim ke daerah tersebut. Sementara daerah dekat gudang logistik, menyusul sehari atau selambatnya pagi saat hari pencoblosan demi keamanan logistik. Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.